Assalamualaikum teman-teman selamat datang di channel youtube saya pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara membeli iPhone di Apple flagship store yang ada di Shopee buat kalian yang ingin membeli HP iPhone secara online di Shopee kalian bisa ikuti tutorial ini sampai selesai oke teman-teman langsung aja kita mulai ya pertama silahkan kalian masuk ke aplikasi Shopee kalian disini pastikan kalian sudah memiliki akun atau sudah mendaftar Shopee jika sudah selanjutnya kalian bisa langsung cari aja tokonya di kolom pencarian kalian tulis Apple kemudian flagship store ya nah seperti ini dia akan muncul tokonya kalian klik saja nah selanjutnya kalian tinggal cari aja produk yang ingin kalian beli nah iPhone itu kan ada banyak ada iPhone 12 Pro 12 Pro Max XR dan lain sebagainya kalian bisa cari aja di kolom pencariannya yang lain lagi kalian tulis jenisnya disini saya akan coba cari 12 Pro gitu ya Pro Max gitu ya kemudian kalian cari yang bagian paling atas yaitu cari 12 Pro Max dalam Apple flagship store kalian klik nah kemudian disini akan muncul di Apple flagship store ya guys ya kalian tinggal pilih aja mana yang ingin kalian beli disini saya akan coba beli yang 128 warna gold ya guys ya saya klik baik disini kita lihat stoknya ada 20 ya guys ya nah Apple iPhone 12 Pro Max 128 gold harganya 20 juta sekian terjual 34 terjual nah untuk iPhone yang dijual ini yaitu 100% ori bergaransi resmi dari ibox atau Apple nya langsung ya guys ya yang ada di Indonesia oke jika sudah kalian bisa langsung klik tombol keranjang belanja di bawah kalian klik dimasukkan ke keranjang jika sudah kalian langsung klik keranjang belanja kalian klik kemudian kalian centang seperti ini selanjutnya kalian pilih check-out Hai Oke teman-teman karena kita belum memasukkan alamat maka kita perlu memasukkan alamat terlebih dahulu ya disini kita kasih nama kita seperti ini kemudian nomor handphone yang terdaftar atau kalian tulis yang lain juga bisa sini bandar Lampung artinya Lampung oke kemudian kata kabupatennya kita bandar Lampung kecamatannya Raja Basah kode posnya ini kemudian nama jalan ya guys ya jalan Soekarno Hatta seperti ini selesai oke kemudian klik konfirmasi kalian bisa tulis nomor rumah kalian ya misalkan saya kasih nomor rumah saya seperti ini jika sudah kalian tandai sebagai rumah oke kemudian klik kirim nah seperti ini ya guys ya disini akan langsung muncul alamat pengirimannya kalau kalian ingin ganti alamat pengirimannya kalian klik disini kemudian kalian klik tambah alamat baru dan ikuti tutorial seperti yang tadi kita lakukan oke teman-teman ya disini saya sudah memasukkan alamat jika sudah selanjutnya kita pilih opsi pengiriman klik di opsi pengiriman pengiriman setiap saat klik konfirmasi kemudian disini yang tersedia hanya shopee express standar dan jne regular cashless ya disini kita pakai yang jne saja kemudian klik konfirmasi oke jika sudah kita gulir ke bawah kalian pilih voucher shopee kalian gunakan voucher shopee gratis ongkir yang tersedia di hp kalian kemudian klik ok ya guys ya kalian bisa lihat disini ongkirnya 0 alias gratis oke jika sudah selanjutnya kalian tinggal pilih metode pembayaran disini metode pembayarannya ada beberapa cara shopee pay transfer bank kartu kredit COD cicilan kemudian alfamart indomart akulaku dan kredifu kalian tinggal pilih aja mana yang kalian inginkan disini saya akan coba transfer bank kemudian saya pilih bank BNI kemudian saya pilih konfirmasi ya kalian bisa pilih bank yang ingin kalian gunakan sesuai dengan yang kalian punya jika sudah selanjutnya kalian bisa lihat di bagian bawah ini adalah total pembayaran yang harus kita transfer ya kemudian disini kalian bisa lihat kita mendapatkan coin 10 ribu kemudian kita klik aja buat pesanan oke teman-teman selanjutnya kita tinggal bayar aja menggunakan ATM atau BNI mobile banking menggunakan virtual akun yang tertera disini caranya ada di bagian bawah ya guys ya kalian bisa pilih transfer lewat ATM ibanking mobile banking transfer SMS banking dan lain sebagainya kemudian klik oke saja selanjutnya silahkan kalian bayar jika sudah kalian bayar nanti kalian bisa lihat cek statusnya disini di kolom saya nah disini kan statusnya belum bayar kalau sudah dibayar dia akan pindah di kemas kalau sudah pindah di kemas maka nanti kalian akan masuk ke dikirim nah dikirim kemana? dikirim ke alamat kalian guys oke mungkin ini transaksinya tidak saya bayar ya guys ya karena memang saya sudah membeli iPhone 12 Pro Max nya ya seperti itu oke demikian tutorial dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya oke terima kasih sudah nonton sampai akhir saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati